Besti, pasti gak asing dengan makanan ini kan? Yap, Cikbul alias Cikkingebul. Snack ringan ini juga sering disebut ice smoke karena tersaji dengan sensasi kepulan asap putih saat diolah. Tapi tau gak Besti, ternyata jajanan yang digemari anak-anak ini menyimpan bahaya besar. Seperti yang dialami seorang anak di Jatwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sebut saja namanya Afnan, usianya baru 4 tahun Besti. Usai mengonsumsi jajanan Cikkingebul ini, Afnan merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 6 hari, Afnan didiagnosa mengalami kebocoran lambung mencapai 2 cm. Bahkan Afnan juga harus menjalani operasi untuk menutup kebocoran lambungnya. OMG! Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya, 7 siswa sekolah dasar negeri 2 Ciawang Tasik Malaya Jawa Barat diduga keracunan setelah mengonsumsi Cikkingebul yang dijajakan di depan sekolahnya. Murid-murid ini mengeluhkan gejala mual dan muntah usai mengonsumsi makanan ini. Besti Cikkingebul sebenarnya makanan ringan biasa yang ditambahkan nitrogen baik berbentuk gas maupun cair. Nitrogen inilah yang membuat makanan berubah menjadi sangat dingin dan berhasil mengeluarkan asap putih. Makanan ringan ini populer sejak tahun 2019 karena berhasil membuat pelanggan khususnya anak-anak tertarik dengan sensasi asap dinginnya. Dulu Cikkingebul dijual di mall-mall dengan harga yang cukup mahal mulai dari 50 ribu rupiah bahkan lebih. Tapi kini keberadaannya di mall-mall sudah jarang terlihat Besti. Sekarang Cikkingebul malah terlihat di pasar kaget, pasar malam atau dijual abang-abang di depan sekolah. Hingga anak-anak pun lebih mudah memperolehnya. Ditambah lagi media sosial yang membuat orang-orang tertarik untuk mencobanya. Katanya Cikkingebul atau panganan ringan kayak gini tuh bahaya. Daripada simpang siur dan gak jelas, kita tanya ke ahlinya dan kita cek fakta. Mencari Cikkingebul di pasar malam juga susah-susah gampang Besti. Karena tidak semua pasar malam menjual Cikkingebul. Wah, nemu Cikkingebulnya nih Besti. Yuk kita beli. Kalau di mall harganya mulai dari 50 ribu, di sini Cikkingebul dijual seharga 15 ribu rupiah. Menggunakan mangkok sekali pakai dengan porsi yang cukup banyak. Berbeda dengan di mall yang rata-rata menggunakan gas nitrogen dengan tabung kompresi besar, kalau di pasar malam Cikkingebul disiram dengan nitrogen cair pada tabung kompresi kecil. Menurut pedagang, rata-rata Cikkingebul harus segera dikonsumsi saat baru dibuat agar mendapat sensasi unik ketika memakainya. Penasaran? Saya pun membawa makanan ini ke salah satu sekolah dasar di Jakarta. Kira-kira ibu-ibunya pada suka beliin anaknya Cikkingebul gak ya? Sekarang saya udah bawa nih Cikkingebulnya, kira-kira ibu-ibu di sini. Dan anak-anaknya pada tau gak sih ini dan tau gak kalau ini berbahaya? Yuk kita tanya. Bahaya lah. Kenapa? Dari warnanya. Terus yang ngebul-ngebul itu. Iya dia kan juga kan, itu juga kan bahaya juga gitu kan. Anaknya pernah beli gak bu? Pernah. Pernah? Aku juga pernah. Ada efeknya gak ke anaknya? Alhamdulillah sih enggak. Cuma setelah nonton berita ada yang katanya meledak itu gak berani kayak. Wah kalau ibu-ibunya nih sudah gak ngebolehin lagi anaknya jajan Cikkingebul besti. Hmm kalau anak-anaknya sendiri gimana ya? Enak. 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 Rasanya enak. Yaudah besti, ini ternyata nih faktanya dari ibu-ibu yang ada di sini nih dan juga adek-adek itu memang pernah anaknya mengkonsumsi Cikkingebul ini. Nah sekarang kita tanya yuk ke ahlinya kira-kira bener gak sih Cikkingebul ini berbahaya. Yuk let's go. Menurut ahli kimia, nitrogen terbagi menjadi dua jenis. Gas nitrogen dalam bentuk gas dan dalam bentuk cair. Nah untuk bisa mendapatkan bentuk cair, nitrogen harus diberi tekanan yang sangat tinggi besti. Jadi bentuk cair tadi bukanlah air ya besti, melainkan reaksi kimia antar molekul akibat kompresi yang sangat tinggi dari bentuk gas. Interaksi antar molekul yang tidak kuat berubah cair ketika mendapat tekanan. Jadi ini sebetulnya tabung yang berisi gas nitrogen. Bedanya gas nitrogen dengan nitrogen cair apa? Itu sama aja kalau kita membandingkan antara uap air dengan air. Oh uap air dengan air. Uap air kan bentuknya gas. Jadi kita gak lihat wujudnya nih. Kalau mengembun kena kaca itu baru ketahuan, itu udah jadi air lagi. Bu kemudian kan ada kasus yang meledak ya Bu ya. Nah itu berarti karena nitrogennya atau apanya? Ya, jadi kan sebetulnya nitrogen cair bentuknya cair. Begitu dibuka wadahnya, maka karena udara di sekitar tabung nitrogen cair itu panas, jauh lebih panas dari nitrogen cair. Nah kalau tekanan gas nitrogennya menjadi tinggi, karena sudah banyak, buka tutup, buka tutup mungkin ya, gasnya menjadi banyak, kalau tabungnya itu tidak kuat itu bisa meledak. Besti, sebenarnya nitrogen adalah zat yang banyak berada di udara bersama zat lain seperti oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Jadi tidak berbahaya tuh. Tapi lain cerita saat nitrogennya menjadi cair, Besti. Pada saat cair, tadi ya, dia bisa mencair itu hanya pada suhu yang lebih jauh lebih rendah. Bahkan mungkin, Mbak Ajang mungkin tahu ya, ada dry ice yang biasa digunakan untuk menjaga supaya es tidak meleleh. Nah, dry ice aja suhunya cuma di minus 78. Jadi bisa dibayangkan kalau nitrogen cair yang tadi saya katakan, itu suhunya minus 195 derajat. Minus ya. Jadi, dry ice aja kita nggak boleh pegang langsung. Karena akan mengakibatkan luka bakar pada jaringan. Begitu juga dengan nitrogen cair. Kalau tadi dari sisi kimiawinya, sekarang kita tanya dokter soal bahaya mengonsumsi cikbul ini bagi kesehatan. Ternyata, Besti, gas nitrogen juga punya sifat mengusir oksigen tuh. Kalau gas nitrogen digunakan di ruang terbuka dalam jumlah banyak sih aman. Tapi, jika digunakan dalam ruangan tertutup, bisa mengakibatkan sesak nafas. Bahkan untuk orang-orang yang sensitif bisa berakibat fatal, Besti. OMG! Kayaknya sih sebenarnya ada beberapa. Asapnya itu biasanya bisa memicu terjadinya serangan asma. Bisa menyebabkan seperti luka bakar. Kalau kita sih bilang istilahnya cord burn. Jadi, kalau misalnya kita tertelan, jadi kan bisa dibayangkan tuh luka bakarnya bisa akan dari rongga mulut sampai bisa ke tenggorokan, kemudian bisa sampai ke lambung. Paling ekstrim mungkin bisa sampai lambungnya jebol. Intinya, kalau sudah ada keluhan seperti susah bernafas, mulut serasa terbakar, bahkan tanda fisik seperti kemerahan, segera cari pertolongan medis ya, Besti. Sebenarnya, sejak bertahun-tahun lalu, penggunaan nitrogen pada industri food and beverage sudah marak digunakan. Namun lebih banyak dipakai pada produk makanan yang butuh pengawetan serta pendinginan ekstra dan cepat. Hanya saja butuh standar operasional kerja, mesin khusus, dan takaran tertentu jika hendak menggunakan nitrogen, baik bentuk gas maupun cair, Besti. Bahkan sejak tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat alias FDA sudah melarang penggunaan nitrogen pada makanan secara langsung tuh. Duh, cek fakta sampai di sini dulu dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Duh, Besti!